Peristiwa penting tanggal 1 Desember, di antaranya 1640, Portugal kembali merdeka dari Spanyol dengan Showao IV dari Portugal sebagai raja 1888, Sawah Lunto, Sumatera Barat, menjadi sebuah kota 1918, Islandia menjadi sebuah kerajaan mandiri namun tetap satu dengan Denmark 1956, Hatta mengundurkan diri sebagai wakil presiden Kursi Wapres RI Kosong hingga tahun 1973 1958, Republik Afrika Tengah Merdeka dari Perancis 1965, Pembentukan Kabupaten Tabalong, Pemekaran dari Kabupaten Hulu Sungai Utara 1976, Angola menjadi anggota PBB 1990, Terowongan Channel yang dibangun dari arah Britania Raya dan Perancis bersatu pada 40 meter di bawah dasar laut 1990, Idris Deby menjatuhkan pemerintahan Presiden Chad Hisene Habre Peristiwa penting tanggal 2 Desember, di antaranya 1804, Napoleon Bonaparte memahkotai dirinya sendiri sebagai Kaisar Perancis di Katedral Notre Dame Paris sebagai yang pertama dalam kurun waktu seribu tahun 1848, Franz Josef I menjadi Kaisar Austria 1915, Albert Einstein mempublikasikan teorinya mengenai relatifitas umum 1971, Uni Emirat Arab dibentuk 1988, Benazir Bhutto dilantik sebagai Perdana Menteri di Pakistan dan dengan ini sebagai Perdana Menteri Wanita Pertama di sebuah negara Islam 1991, versi pertama QuickTime diluncurkan 2005, peluncuran Xbox 360 dari Microsoft di Eropa Peristiwa penting tanggal 3 Desember 1945, pertempuran memperebutkan gedung VKRO Waterstadt sekarang gedung sate di Bandung, Jawa Barat antara pasukan pejuang kemerdekaan Indonesia yang merupakan pegawai jawatan pekerjaan umum Republik Indonesia melawan pasukan sekutu, Inggris dan Belanda 1967, tim dokter yang dipimpin oleh Christian Barnard berhasil melakukan operasi transplantasi jantung manusia yang pertama di dunia 1984, tragedi Bhopal terlepaskannya gas metil isosyanat dari sebuah pabrik pesticida di Bhopal India, menewaskan sedikitnya 18.000 korban jiwa 1989, George Herbert Walker Bush dan Mikhail Gorbachev bertemu di Malta dan secara bersama mengatakan bahwa perang dingin bisa selesai dalam masa dekat tetapi belum tentu selesai di koran-koran di Amerika Serikat dan Uni Soviet kata-kata kedua pemimpin dunia ini dibesar-besarkan seolah-olah perang dingin sudah selesai Peristiwa penting tanggal 4 Desember 1639, observasi pertama fenomena transit Venus oleh Jeremia Horrocks di Inggris 1791, edisi pertama The Observer Koran Minggu pertama di dunia, diterbitkan 1829, ritual sati, yaitu ritual Hindu berupa seorang janda yang ditinggal mati suaminya membakar dirinya sendiri saat jenazah sang suami dikremasi dilarang oleh pemerintah kolonial Inggris di India 1881, edisi pertama Los Angeles Times diterbitkan 1963, Paus Paulus VI meresmikan dua dokumen pertama yang disetujui oleh Konsili Fatikan II yaitu Konstitusi tentang Liturgi Suci dan Dekret tentang Upaya-Upaya Komunikasi Sosial 1975, Suriname bergabung ke dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1976, Hasan Ditiro dan pengikutnya mengeluarkan pernyataan melawan pemerintah Indonesia melalui Organisasi Aceh Merdeka Peristiwa penting tanggal 5 Desember 1933, prohibisi di Amerika Serikat resmi diakhiri dengan diratifikasinya amendement ke-21 yang mengakhiri larangan produksi, penjualan, dan distribusi minuman beralkohol 1955, Rosa Parks, seorang wanita kulit hitam, menolak memberikan tempat duduknya kepada seorang pria kulit putih di bis umum di Montgomery, Alabama pada tanggal 5 Desember 1955 Kejadian ini menjadi pemicu awal gerakan hak sipil di Amerika Serikat 2013, Nelson Mandela, ikon anti-apartheid dan mantan Presiden Afrika Selatan, meninggal dunia Kematian Mandela menjadi momen bersejarah yang meresapi dunia dengan duka dan mengingatkan pada perjuangan melawan ketidaksetaraan 1934, Presiden Franklin D. Roosevelt menetapkan tanggal 5 Desember sebagai Hari Udara Nasional di Amerika Serikat pada tahun 1934 Ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan kepentingan pelayanan udara dan keamanan penerbangan Peristiwa penting tanggal 6 Desember, diantaranya 1534, Ibu Kota Ekuador, Kuito, didirikan oleh Sebastian de Benal Cazar 1768, Edisi pertama Enciklopaedia Britannica diterbitkan 1790, Kongres Aspindah dari New York City ke Philadelphia, Pennsylvania 1790, William Herschel menemukan galaksi NGC-12 1877, Surat Kabar Washington Post pertama kali terbit 1917, Finlandia merdeka dari Rusia 1922, Iris Free State, kelak menamakan dirinya Republik Irlandia, lepas dari Britania Raya Setahun setelah penandatangan persetujuan Inggris-Irlandia 1928, Pembantaian Pisang berlangsung di Cienaga, Kolombia Peristiwa penting tanggal 7 Desember, diantaranya 1732, Royal Opera House dibuka di Covent Garden, London 1776, Gilbert Dumontier, Marquis de Lafayette mencoba masuk ke militer Amerika Serikat sebagai mayor jenderal 1787, Delaware menjadi negara bagian pertama yang meratifikasi konstitusi Amerika Serikat 1917, Perang Dunia I, Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Austria-Hungaria 1941, Peristiwa pengeboman Pearl Harbor oleh pasukan Dainipon yang menyeret Amerika Serikat ke dalam Perang Dunia II 1949, Perang Saudara Tiongkok, Pemerintah Republik Tiongkok pindah dari Nanjing ke Taipei 1959, Aceh ditetapkan sebagai daerah istimewa Peristiwa penting tanggal 8 Desember, diantaranya 1845, Carl Ludwig Henke menemukan asteroid 5 Astraya 1938, Graf Zeppelin diluncurkan Graf Zeppelin adalah kapal induk milik Rieksmarini, yang mendapat namanya dari Graf Ferdinand von Zeppelin Kapal ini merupakan satu-satunya kapal induk Jerman pada Perang Dunia II 1962, Revolusi Brunei pecah dipimpin oleh Yassin Avandi dan pemberontak bersenjatanya 1980, Mark Chapman menembak John Lennon, salah seorang anggota The Beatles, di luar apartemen Dakota di New York City Peristiwa penting tanggal 9 Desember, diantaranya 1937, Tentara Jepang menyerang kota Nanjing, Tiongkok 1941, Perang Dunia II, Tiongkok, Korea dan Kuba menyatakan perang terhadap Jerman dan Jepang 1947, Pembantayan Rawagede Sebanyak 431 penduduk sipil kampung Rawagede di Karawang ditembak mati oleh sepasukan tentara Belanda, KNIL, tanpa proses pengadilan 1961, Tanganyika, kini Tanzania, setelah bergabung dengan Zanzibar, merdeka dari Britania Raya 1966, Barbados menjadi anggota PBB 1971, Uni Emirat Arab menjadi anggota PBB Peristiwa penting yang terjadi tanggal 10 Desember, diantaranya 1868, Lampu Lalu Lintas pertama kali dipasang di London, Inggris 1898, Penandatanganan Traktat Paris mengakhiri Perang Amerika Spanyol Spanyol mengakui kemerdekaan Kuba dan menjual kekuasaan atas Guam, Filipina, serta Puerto Rico kepada Amerika Serikat seharga 20 juta USD 1901, Penganugerahan Penghargaan Nobel yang pertama di Stockholm, Sweden pada peringatan 5 tahun wafatnya sang pemrakarsa penghargaan tersebut, Alfred Nobel 1936, Edward VIII menandatangani surat abdikasi Menjadi satu-satunya Raja Inggris yang secara sukarela mengundurkan diri dari tahta 1939, Planchet, lagu kebangsaan Thailand diciptakan oleh Peter VIII 1948, The Universal Declaration of Human Rights diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 1957, Permina, kelak bernama Pertamina, perusahaan minyak milik Indonesia, didirikan 1968, Perampokan 300 juta yen berlangsung di Tokyo 1980, Pelaksanaan kremasi jenazah John Lennon 2010, Permainan Cat The Rock, Holiday Gift dirilis 2013, Ganja mulai dilegalkan untuk ditumbuhkan, diperjual belikan, dan dikonsumsi di Uruguay Peristiwa penting tanggal 11 Desember, diantaranya 1749, Kabupaten Blora didirikan 1931, Statut of Westminster memberikan kemerdekaan legislatif yang penuh kepada negara bebas Irlandia, Neufundan, Kanada, Selandia Baru, Australia dan Afrika Selatan 1946, UNICEF didirikan 1981, Sekitar 900 warga sipil di El Salvador dibunuh dalam pembantaian Elmosote 1994, Presiden Rusia Boris Yeltsin memerintahkan pasukan Rusia untuk memasuki ceknya 2001, Republik Rakyat Tiongkok bergabung dengan WTO 2013, Upacara Pembukaan Pesta Olahraga Asia Tenggara 2013 berlangsung di Naipidao, Myanmar Peristiwa penting tanggal 12 Desember, diantaranya 1915, Presiden Republik Tiongkok, Yuan Shikai, mengembalikan pemerintah berbentuk kerajaan dan menyatakan dirinya sebagai Kaisar Tiongkok 1959, Pembukaan SEA Games, saat itu bernama Southeast Asian Peninsula Games, pertama di Bangkok 1962, Serangan Kelimbang, pertempuran militer antara Britania Raya dan pemberontak tentara nasional Kalimantan Utara 1963, Kenya Merdeka dari Britania Raya 1964, Jomo kenyata menjadi Presiden pertama Republik Kenya 1979, Rhodesia mengganti namanya menjadi Zimbabwe 1991, Candi Borobudur Candi Perambanan, Taman Nasional Komodo, dan Taman Nasional Ujung Kulon Terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO pada sidang konferensi warisan dunia yang ke-15 di Chartek, Indonesia 1992, tsunami melanda Pulau Flores, menewaskan kurang lebih 3.000 orang 2012, Korea Utara berhasil meluncurkan roket UNHA-3 yang membawa satelit Kuang Myung Song-3 ke orbit bumi 13 Desember 1937, pertempuran Nanking berakhir dengan kemenangan Jepang dan jatuhnya kota yang kemudian menjadi tempat peristiwa pembantaian Nanking Pembantaian Nanking, juga dikenal sebagai pemerkosaan Nanking, adalah sebuah episode dari pembunuhan masal dan perkosaan masal yang dilakukan oleh tentara Jepang terhadap penduduk Nanking, ejaan resmi saat ini Nanjing, selama perang Tiongkok Jepang ke-2 Pembantaian terjadi selama periode 6 minggu mulai sejak tanggal 13 Desember 1937 Hari itu Jepang menguasai Nanking, yang kemudian menjadi ibu kota Tiongkok Selama periode ini, antara 40.000 hingga lebih 300.000 perkiraan bervariasi, warga sipil Tiongkok dan melucuti kombatan dibunuh oleh tentara dari tentara Kekaisaran Jepang Perkosaan meluas dan penjarahan juga terjadi Beberapa pelaku kunci dari kekejaman, pada saat dicap sebagai kejahatan perang, kemudian diadili dan dinyatakan bersalah di Pengadilan Militer Internasional Timur Jauh dan Pengadilan Kejahatan Perang Nanjing, dan dieksekusi Pelaku utama lainnya, Pangeran Asaka, anggota dari keluarga imperial, lolos dari penuntutan dengan memiliki kekebalan sebelumnya yang telah diberikan oleh sekutu Peristiwa penting tanggal 14 Desember, di antaranya 1902, kabel telegraf pertama dibentangkan di Samudera Pasifik Telegraf merupakan sebuah mesin atau alat yang menggunakan teknologi telegrafi untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh, biasanya menggunakan Morse sebagai kode komunikasi Kata, telegraf, yang sering didengar saat ini, secara umum merupakan telegraf elektrik Telegraf diciptakan oleh seorang warga Amerika Serikat bernama Samuel F.B. Morse, bersama dengan asistennya Alexander Bain 14 Desember 1911, ekspedisi pertama yang mencapai kutub selatan Dipimpin Roald Amundsen Roald Engelbrecht Grafning Amundsen adalah seorang penjelajah wilayah kutub berkebangsaan Norwegia Ia memimpin ekspedisi Antartika pertama untuk mencapai kutub selatan antara 1910 dan 1912 Ia merupakan orang pertama yang mencapai kedua kutub utara dan selatan Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang melewati perlintasan barat laut Ia menghilang di Juni 1928 ketika berpartisipasi dalam sebuah misi penyelamatan di Laut Barents Amundsen bersama Douglas Mousson, Robert Falcon Scott dan Ernest Chakleton Merupakan para pemimpin ekspedisi kunci selama zaman heroik penjelajahan Antartika Peristiwa penting tanggal 15 Desember, diantaranya 1891, James Nismith menciptakan permainan bola basket James Nismith adalah penemu olahraga bola basket dan orang pertama yang memperkenalkan pemakaian helm dalam olahraga American Football Saat bekerja sebagai guru pendidikan Jasmani di MCA International Training School di Springfield, Massachusetts pada tahun 1891 Ia diajak untuk mencari cara untuk menghilangkan kebosanan yang dialami murid-muridnya dalam pelajaran olahraga saat musim dingin Terinspirasikan sebuah permainan yang pernah ia mainkan saat kecil di Ontario Nismith menciptakan permainan yang kemudian dikenal sebagai bola basket pada 15 Desember 1891 Pada awalnya, setiap tim berjumlah 9 orang dan tidak ada dribble, sehingga bola hanya dapat berpindah tangan melalui pas, lemparan Pada Agustus 1936, saat menghadiri Olimpia de Berlin 1936, ia dinamakan sebagai Presiden Kehormatan Federasi Bola Basket Internasional Terlahir sebagai warga Kanada, ia menjadi warga negara Amerika Serikat pada 4 Mei 1925 Peristiwa penting tanggal 16 Desember, diantaranya 1910, Handy Koanda membuat penerbangan pendek pertama dengan pesawat terbang bermesin jet 1922, Presiden Polandia, Gabriel Narutowicz dibunuh 1944, Pertempuran Bulge berawal Sebuah roket V-2 menggempur Rek Sinema di Anwar Pen membunuh 567 jiwa 1946, Leon Blum menjadi Perdana Menteri Perancis 1960, sebuah DC-8 dari United Airlines dan sebuah superkonstelation TWA bertabrakan di atas New York City dan membunuh 134 orang 1966, buku merah kecil mau diterbitkan di Beijing 1971, Perang Pembebasan Bangladesh dan Perang India-Pakistan 1971 Tentara Pakistan menyerah sehingga mengakhiri kedua konflik itu Peristiwa penting tanggal 17 Desember, diantaranya 1538, Paus Paulus III mengucilkan Raja Henry VIII dari Inggris 1903, penerbangan bermesin pertama oleh Wright Bersaudara 1935, penerbangan pertama Douglas DC III 1941, penyerbuan Nazi terhadap Sevastopol dimulai 1959, penutupan SEA Games pertama di Bangkok 1961, India merebut Goa dari Portugal 1969, Angkatan Udara Amerika Serikat menyatakan bahwa investigasinya mengenai UFO tidak menemukan bukti adanya pesawat makhluk asing 1970, sidang Melay dimulai 1973, Asosiasi Psikiater Amerika menghapus homoseksualitas dari daftar penyakit jiwa 1989, Brazil mengadakan pemilu bebas pertamanya dalam 25 tahun Peristiwa penting tanggal 18 Desember, diantaranya 1771, pertempuran puputan bayu meletus di Banyuwangi sebagai usaha terakhir Kerajaan Belambangan melawan invasi VOC Peristiwa ini akhirnya diperingati sebagai hari jadi Kabupaten Banyuwangi 1865, perbudakan dihapuskan di Amerika Serikat melalui keputusan perubahan konstitusi 13 AS 1894, wanita di Australia Selatan menjadi yang pertama di Australia untuk mendapatkan hak pilih dan dipilih ke dalam parlemen 1912, manusia Pildowun ditemukan 1961, Indonesia menyerang Nugini untuk merebut Papua Barat Yang sebelumnya dikenal sebagai Nugini Belanda 1965, Jepang dan Korea Selatan memulai hubungan resmi 1971, Qatar Merdeka dari Britania Raya 2019, Indonesia menyerang Nugini Belanda